Intro Beginilah penampakan deretan ruko nakal di peluid penjaringan Jakarta Utara Ustadi Bongkar Pemprov DKI Jakarta Para pemilik ruko tak nampak lagi Hanya petugas kebersihan yang terlihat di sekitaran ruko Karena sudah tak bisa melawan ketua RT lagi Ruko-ruko tersebut kini hanya memasang baliho Dengan tulisan dicari riang prasetya Ruko-ruko itu terbukti dibangun di atas saluran air Dan memakan bahu jalan hingga 7 meter Benar saja karena setelah dibongkar Tampak saluran air terlihat jelas di bawahnya Sanksi ini sesuai dengan surat rekomendasi Teknis Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan Jakarta Kepada Satpol PP Jakarta Utara Sebelumnya para pemilik ruko ini diberi waktu Mulai Jumat 19 Mei hingga Selasa 23 Mei Untuk membongkar sendiri bangunan yang melangkar aturan Jika tidak dilakukan pihak Satpol PP akan beralih Membongkar ruko mulai Rabu 24 Mei Namun hingga Selasa kemarin malam Baru 4 dari 22 Ruko Yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!